Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tempos pekan 34 remaja diduga gangster diamankan Polresta Bungkulu. Tidak pun dua diantaranya diproses lebih lanjut karena terlibat kasus peroyokan, sementara sisanya dikenakan wajib lapor. Dalam satu pekan terakhir, 34 remaja diduga gangster diamankan oleh anggota Polresta Bungkulu bersama Polsek Jajaran. Dari 34 remaja yang diamankan, 32 orang dinyatakan wajib lapor, sedangkan dua orang lainnya akan diproses lebih lanjut. Karena diduga terlibat dalam kasus peroyokan. Kapolresta Bungkulu, Kombes Pol Dedinata mengakui para remaja tersebut memang rata-rata masih berstatus sebagai pelajar. Di SMP dan SMA yang ada di kota Bungkulu. Sebagai tidak lanjut terhadap anak-anak yang diduga terlibat gangster tersebut, Polresta Bungkulu mengundang para orang tua remaja yang diduga terlibat gangster untuk datang ke Polresta Bungkulu. Bukan hanya para orang tua, perwakilan guru dan juga kepala sekolah, para pelajar tersebut juga diundang untuk hadir dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada para orang tua dan juga pihak sekolah untuk dapat terus mengawasi anak-anak mereka. Kedepan pihak kepolisian akan terus mengaktifkan patroli keliling untuk memantau keberadaan gangster yang meresahkan masyarakat kota Bungkulu. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bungkulu melaporkan.